Halo sahabat inspirasi news Ustadz Tenggu Zulkarnain bongkar jaksa Habib Lizik ditekan Habib Lizik Sihab menjalankan sidang pelanggaran protokol kesehatan di pengadilan negeri Jakarta Timur Pada sidang yang dikelar 2 hari lalu itu Habib Lizik Sihab dan kuasa hukumnya meninggalkan persidangan alias walkout Habib Lizik Sihab follow out secara virtual Sedangkan kuasa hukumnya yang hadir secara langsung juga mengikuti Ada pun aksi tim kuasa hukum yang meninggalkan ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Timur itu Dikarenakan Habib Lizik Sihab tidak dihadirkan langsung di ruang sidang Untuk mengikuti proses persidangan Untuk itu Tenggu Zulkarnain alias Ustadz Tenggu Zulkarnain pun menanggapi aksi tersebut Dengan membubukan kecurigaannya pada pihak pengadilan Mantan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia itu mempertanyakan Alasan pengadilan tidak menghadirkan Habib Lizik Sihab secara langsung Apakah ada kekuatan yang menekan hakim Sehingga begitu ngotot tidak mau menghadirkan terdakwa HRS dan Kusnur di pengadilan Cuit Ustadz Tenggu Zul dikutip terkini.id pada hari Kamis 18 Maret 2021 dalam media sosialnya Sementara sidang kasus suap maling besar atas dua jenderal polisi kemarin bisa dihadirkan Ada apa dengan pengadilan kita di rezim ini Tambahnya Ustadz Tenggu Zul pun membandingkan sidang HRS dengan sidang kasus suap sebelumnya Dan kembali mempertanyakan kinerja pengadilan pada rezim yang sekarang Selain itu ia juga tampak kesal dengan adanya pelarangan pihak wartawan untuk meliput langsung di ruang sidang Sudahlah tidak dihadirkan terdakwanya Wartawan pun dilarang meliput di ruang sidang Cuit Tenggu Zul lagi Ia kemudian mempertanyakan kesalahan Habib Lizik Sihab hingga persidangannya diperlakukan seperti itu Apakah kesalahan terdakwa itu pembunuh seratus orang? Tanyanya Atau pengedar narkoba puluhan ton? Sehingga begitu berbahayanya Pungkas Ustadz Tenggu Zul Karnain Terima kasih telah menonton!